Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Francisca Citradewi, saya dari kelas 12 SMP Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang cerpen Cerpen merupakan karya fiksi yang terdiri dari unsur-unsur seperti penokohan, tema, alur, latar, dan sudut pandang Berbeda dengan roman dan novel, cerpen memuat peristiwa sesaat Dengan demikian, alur cerpen tidak terlihat dengan jelas Berikut urayan mengenai unsur-unsur pembentukan cerpen Yang pertama, tema Tema merupakan inti atau ide dasar sebuah cerita Dari ide dasar tersebut dapat dibangun unsur-unsur pendukung lainnya Yang kedua, latar atau setting Latar cerpen dapat berupa tempat, waktu, suasana, dan budaya yang melingkupi cerita Yang ketiga, pesan atau amanat Pesan pengarang berupa nilai didik yang hendak disampaikan kepada pembacanya Baik secara explicit maupun implicit Yang keempat, penokohan Penggambaran latak-latak tokoh dengan segala sifatnya dalam cerita Baik secara jelas maupun tersamar Yang kelima, sudut pandang Sudut pandang adalah cara pengarang bercerita dengan menempatkan pengarang sebagai orang pertama Orang kedua, orang ketiga, atau bahkan di luar cerita Yang keenam, alur Dalam cerpen, alur tidak begitu nampak jelas Hal ini disebabkan pendeknya cukup cerita Namun, jika kita hendak mengetahui alur dalam cerpen tersebut Kita dapat menyampaikan peristiwa atau kejadian dengan tahap-tahap tertentu Mungkin itu saja penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh